Intro Kalau kita lihat ya perbedaannya Di sini ya Bapak Ibu ada yang bilang ah cuma ganti nama gitu ya Kita flashback ya kita lihat kembali Atau kita ingat-ingat kembali di kurikulum 13 Atau kurikulum darurat ketika pandemi COVID Dulu kita mengenal istilah KIKD Atau kompetensi inti atau dan kompetensi dasar Nah di kurikulum merdeka ini KIKD nya diganti menjadi CP Atau capean pembelajaran Yang dari pemerintah hanya ini ya Yang dari pemerintahnya ini hanya kita diberikan capaian pembelajaran Nanti akan saya tunjukkan capaian pembelajarannya Kemudian di kurikulum 13 itu ada tujuan pembelajaran atau IPK ya Indikator pencapaian kompetensi Nah di sini tetap tujuan pembelajaran Sama Kalau kita dulu pernah belajar ABCD gitu ya Tujuan pembelajaran audience, behavior, condition, and degree Ya ini bisa digunakan kembali di kurikulum merdeka Kemudian di kurikulum 13 kita mengenal namanya silabus ya Di kurikulum merdeka kita kenal dengan nama ATP Alur tujuan pembelajaran Kemudian di kurikulum 2013 Ini kita mengenal RPP Yang tadi Pak Rangga katakan apa sih bedanya gitu Ya beda dikit saya bilang Beda dikit Nanti ada asesmen diagnostik Kemudian ada profil pajar Pancasila Kalau yang dulu yang KBK itu ada karakternya ya Ya ini karakternya menjadi 6 ya Nanti di sini ya profil pajar Pancasila Kemudian di kurikulum 2013 Kita mengenal istilah penilaian Nah ini juga sudah ada yang ini Yang asesmen Atau penilaian formatif dan sumatif gitu Formatif saat proses KBM ya Ini sebelum ini saat proses KBM Dan ini setelah atau akhir Ya akhir Formatif ini bisa pilihan ganda Bisa esai Kemudian bisa menjodohkan Bisa wawancara gitu ya Kalau sumatif kita tahu ketika PTS atau PAS gitu Nah asesmen diagnostik ini nanti terbagi menjadi dua Non-kognitif dan kognitif Yang non-kognitif itu nanti ada empat ya Salah satunya adalah untuk menggali gaya belajar siswa Atau profil belajar siswa Kita harus tahu dulu perbedaannya ya Bedanya di mana sih kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 gitu Nah nanti kita harus bisa menurunkan dari CP menjadi TP Nah setelah TP kita turunkan lagi menjadi ATP Alur tujuan pembelajaran Nah dari ATP ini nanti kita kembangkan lagi ya Untuk menjadi modul ajar Nah gitu Alangkah baiknya ini asesmen diagnostik Ini memang kita lakukan ya Kita lakukan untuk mengetahui karakteristik, kondisi, aktivitas siswa Serta gaya belajar siswa dan minat belajar siswa Serta gaya belajar siswa